Dan kini kita akan simak data penutupan dari IASG di perdagangan sesi 1. IASG ditutup di zona merah dengan pelemahan 0,02% di level 7.337,125. Dan IASG dibuka di level 7.338,353, sempat menyentuh level tertinggi di level 7.346,170 dan sempat menyentuh level terendah di level 7.318,436. Sebanyak 223 saham menguat, 249 saham lemah dan 269 saham bergerak stagnan dan IASG secara year-to-date sudah mengalami penguatan 0,88% dan secara year-on-year sudah mengalami penguatan 6,4%. Dan kita akan simak saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers di penutupan perdagangan sesi 1. Ada BHAT, kemudian Astra International, Bank BNI dan juga Telkom dengan penguatan masing-masing 0,97%. 0,47%, 0,43% dan 0,26%. Sementara itu top losers pada perdagangan sesi 1 di hari ini, pemirsa ada BBCA, Bank Mandiri, ada NICE, kemudian juga ada ANTAM dengan pelemahan masing-masing 0,99%, 0,35%, 4,8% dan 1,18%. Sementara dua sektor memimpin penguatan pada pergerakan hari ini diantaranya adalah teknologi menguat 1,07%, kesehatan menguat 1,06% sementara sektor energi dan juga konsumsi non-primer menjadi sektor pemberat di perdagangan sesi 1 hari ini melemah masing-masing 0,38% dan 0,22%. Tetap bersama kami, sejadah kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!